Satu dusun di wilayah Pantura, Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat terpaksa ditutup sementara. Hal itu dilakukan setelah terdapat puluhan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dusun Dukuh Barat, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, seluruh lingkungannya terpaksa ditutup. Warga satu dusun ini sepatat untuk melaksanakan micro-lockdown. Warga yang akan masuk akan diperiksa secara ketat. Penerapan penutupan sementara akses ke wilayah itu setelah 31 warga yang terkonfirmasi COVID-19. Terpaparnya puluhan warga ini berasal dari salah satu keluarga yang sempat mudik dan positif COVID-19. Kini, seluruh pasien COVID-19 tersebut sedang menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Selain terdapat puluhan warga yang positif COVID-19, sebanyak tujuh warganya meninggal pasca lebaran kemarin. Ada banyak yang untuk mencinta situasi yang positif. Jadi ini genggang diapa ini Pak? Buang ditutup, sementara ya belum aman gitu lah. Berarti orang seorang yang lintas gak bisa nampain? Ya gak boleh. Gak boleh ya. Ini di dusun mana aja Pak? Ini di dusun Barat. Barat ya? Nah sekarang Pak, dengan adanya penutupannya ini, cik soro bagaimana? Bisa masuk atau ke sana? Ya, kalau ada-ada yang gak ditutup, masuk tukang gitu. Tapi ini hampir terbentang ditutup ya? Iya, terbentang ditutup. Kami di desa Nuku, kebetulan ada tiga dusun yang selagi meningkat kasus COVID-19-nya, yaitu Duku Timur, Duku Barat, dan Duku Tengah. Sementara yang lintas satu dusun itu Duku Barat, mereka tertutup untuk pendatang, tidak boleh masuk ke Duku Barat. Karena meningkat kasus COVID-19-nya, kemarin saja meninggal kurang lebih 7 orang dari jumlah tiga dusun itu yang terkonfirmasi antigen positif, kurang lebih 31 orang. Dengan keadaan seperti itu, maka dusun Duku Barat meloktonkan diri supaya orang yang dari luar tidak boleh masuk ke dusun tersebut. Diharapkan dengan adanya isolasi wilayah tersebut dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat setempat.